selamat menikmati selamat datang kembali di channel saya call clearance bla 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 soar ini guys kita konten kita lain kali ini aku 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 cerita sikit about one thing and it's about cerita seram i know korang mesti apa benda tu tak ni real life real life aku experience benda ni memang betul-betul depan mata aku like seriously guys cerita cerita macam ni itu malam and aku dengan kawan aku sedang kami lepak dekat satu pondok rela satu pondok rela satu pondok rela waktu tu kampung ada buat macam perayaan and i think pray and christmas dekat satu dewan sekarang hujung hujung ada sepat dewan tu la pondok rela tu tak jauh dari dewan tu waktu tu waktu tu aku umur 16 16 macam tu and waktu tu tengah nakal aku gak kawan aku pun dan lepak kita orang nyanyi ada yang berjiwa ada yang gilesakan ada yang gelak ada yang bawa bodoh ada yang you know what i mean and aku pun tengah nyanyi masa tu but suddenly ada seorang pakcik tua pakcik tua ni pakcik tu pakai motosikal dan pakcik tu tanya hello dek korang ada hello dek korang korang tahu tak mana orang tengah rami ni dalam bahasa melayu dia macam konsert oh perayaan oh something like that lah macam perayaan then lepas pakcik tu tanya seseorang pun jawab dengan kita tak jawab betul-betul i know that that was our mistake ok that was our mistake kita orang jawab kita 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 tunjuk arah lain like bertentangan dengan tempat perayaan tu dan pakcik tu pun angguk dan dia pun ucap terima kasih dan pakcik tu belah pastu we keep on singing we keep on doing our thing then masa aku tengah nyanyi tu i saw something tak i saw something i know it is not human or animal benda tu warna putih rambut dan rambut dia panjang like this mic ni contoh dia mic ni podorella orang tengah buat perayaan tu ke sini ke sini dan tempat aku tengok ni kat sini so aku tengok salah sana masa aku tengok tu aku tengah happy aku tengah nyanyi and apa-apa pun aku aku buat je aku buat bodoh aku pun aku dengan tak sengaja toleh arah situ and i know benda tu bukan manusia benda tu bukan haiwan benda tu bukan it's it's not anything that you normally see benda tu putih and rambut panjang masa aku tengok aku tengok lama-lama aku 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 berhenti aku terus berhenti nyanyi tu aku berhenti aku naik dan benda tu toleh toleh betul-betul tengok benda-benda benda tu betul-betul toleh kat mata aku like like betul-betul tengok ke biji mata aku macam dia tengok jiwa aku you know dan aku pun macam badan aku froze apa semua aku tak boleh gerak aku tak boleh cakap aku tak boleh nak then tiba-tiba benda tu dia dia pas ditoleh aku di panah depan sebab dia terus benda tu panah depan dia benda tu terus terbang ke bukit naik bukit naik bukit naik bukit naik bukit naik gunung naik bukit naik bukit dan lepas tu aku freeze 2-3 minit lepas tu aku memang tak boleh fikir apa pun aku blur aku takut aku tak tahu nak buat apa lepas tu lepas tu aku pun aku pun aku udah sedap apa semua aku pun aku pun aku pun aku pun woi woi kita kena lari dong ke awal aku tanya eh kenapa do eh lari lari tu kan tempat kita tau lepas tu aku aku pakai ontosikal dan aku kickstart ontosikal tu memang tanah stat do aku pun dah gelabah dan macam dah kiamat apa semua dah kickstart aku aku betul-betul berpeluh tu and that was the most horrifying thing tu aku ingat aku cuma fikir benda tu takut dia kejar apakah aduh so moral cerita tu jangan orang tanya betul-betul kita jawab betul-betul orang jawab eh orang tanya kita jawab betul-betul jangan kita buat anak muka anak macam jangan aneh-aneh orang lah something like that koran nak 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 Terima kasih.